Dia 40 hari, 40 malam Matius 6, 16 Dan apabila kamu berpuasa Jangan muram mukamu Jadi muka itu harus berseri-seri Jangan muram mukamu Supaya tidak seperti orang munapik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami Di channel kesayangan kita Mualap Center Ayasofya Channel yang menyajikan kajian, akademis Dan kejadasan berpikir Dan tentunya saya ada sendiri Karena saya ditemani dengan narasumber kita Gus Beti Dan beliau ini bukanlah seorang ulama Tetapi yang benar adalah Ubaru Dan jadi hati-hati Jangan sampai memanggil beliau ulama Karena yang benar adalah Ubaru Dan beliau ini juga Presiden PPGTP Apa? Saya sampai pengen ketahuan bacanya Gus Pengen juga ya Presiden PPGTP GTP Pemuda berambut gondrong Tapi beriman dan berhati rambut Sumbuhan Allah Dan pada video kali ini Kita akan membahas Ternyata Yesus suka puasa Karakteristik Yesus Muslim Jadi bagaimana Gus? Puasa 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 Ya memang begini Yesus itu kan hidup dalam habitat Yahudi Namanya bapaknya Yahudi Budayanya Yahudi Semua Yahudi Dan Ibadah puasa itu Dalam Yahudi juga sudah ada Sekitar 750an tahun ya Jarak Nasrani ke Yahudi Jadi Dia berpuasa Iya Yesus itu berpuasa Karena dia Melanjutkan Apa yang sudah dia pelajari Dia terima gitu ya Tentunya kan orang tuanya memberikan pengajaran Tuh Ya mungkin kalau Ya bisa langsung Bisa gak langsung kan Pengajaran itu kan bisa langsung Bisa gak langsung Misalkan dia lihat Oh orang tuaku kok puasa gitu kan Dia ikut puasa gitu Ya Yesus puasa Yesus puasa Kalau kita lihat itu bisa di Nih ya Sebentar Matius 42 ya Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam Akhirnya laparlah Yesus Nah Syariatnya sepertinya gak sama ya Dia 40 hari 40 malam Jadi gak makan gak minum ya Kalau kita kan ada buku Itu pun per hari tuh Iya Nanti kalau jumlah totalnya bisa 29 Bisa 30 Tergantung Harinya ada berapa di bulan itu kan Kan gak mesti 30 hari itu Iya Ya kalau rentangnya 28 29 30 Nah kalau Yesus gak Lihat ini Kalau kita kan puasa Ramadan itu ya Ini Matius 42 Dan setelah berpuasa 40 hari Dan 40 malam Akhirnya laparlah Yesus Akhirnya seperti kita bahas Beberapa waktu yang lalu Yesus itu manusia kenapa Buktinya Dia lapar Gitu loh Dan orang berpuasa itu pasti lapar Kalau ada orang berpuasa Kamu lapar gak? Enggak saya gak lapar Ya kamu gak puasa lah Karena sunatulonya kan ketika tidak ada yang dicerna Itu menimbulkan rasa lapar gitu Justru puasa itu kan nilai sosialnya Eh kamu kasihan lah sama orang yang lapar Supaya kita juga merasakan lapar itu gak enak Gitu loh ya Jadi jelas ya Matius 42 itu dinyatakan Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam Akhirnya laparlah Yesus Oke Terus kita lihat Yesus memerintahkan Kalau puasa itu seperti apa gitu ya Jadi disamping dia Sendiri berpuasa Dia sendiri mengajarkan puasa Ini Matius 6.16 Dan apabila kamu berpuasa Dia ngomong ke muridnya ini Misalkan ini muridnya gitu ya Dan apabila kamu berpuasa Nah gitulah kira-kira ya Janganlah muram mukamu seperti orang munafik Jadi gak boleh dikusut-kusutkan mukanya Dikusut-kusutkan gitu gak boleh ya Mereka mengubah air mukanya Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa Apa ya kata orang Kelihatan lemas Kelihatan lemas Supaya orang tahu kalau dia puasa Itu gak boleh gitu ya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Maksudnya kalau Misalkan sepi ya Berpuasa terus Dikusut-kusutin gitu ya Dikusut-kusutin Terus gimana gitu Supaya orang tahu Oh kalau sepi puasa gitu ya Katanya Yesus itu Ya sudah Kalau memang Yang kamu mau itu Penilaian orang ya Sudah kamu dapatkan apa yang kamu mau gitu Nah itu gak boleh sama Yesus Maksudnya Jangan begitu ya Kamu berpuasa karena Bapak Kalau alip lam-lam itu Yesus manggilnya Bapak gitu Gak boleh Kalau kita apa ya Ria ya Ria Ria Jadinya yang namanya Ria ya gak ikhlas gitu ya Jadi begini Matius 6.16 Dan apabila kamu berpuasa Jangan muram mukamu Jadi muka itu harus berseri-seri ya Jangan muram mukamu ya Supaya tidak seperti orang munapik Gitu loh Ini aku balik ya bahasanya ya Kalau orang munapik itu ya Mereka mengubah air mukanya Supaya orang melihat Bahwa mereka sedang berpuasa Cero Supaya tahu ya Oh Sefi ini soleha Puasa terus Nen kemis gitu ya Supaya tahu Apa kata Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Artinya kalau Upahnya apa Kamu mau apa Mau dipuji ya Ya always Pujian itu Sepi soleha Puasa terus Ya sudah Kalau mau itu Itu yang kamu dapat Tapi tidak dapat Dari penilaian Setia Allah agung Gitu loh Maksudnya Yesus Makanya tidak boleh Muram mukanya Seperti orang munapik Terus gimana Yang ditawarkan Yesus Di surat Matius 6 Yang ke-17 Tetapi apabila Engkau berpuasa Minyakilah kepalamu Dan cucilah mukamu Supaya ketok Sek Seker Gitu loh Maksudnya Justru gak dinampak-nampakin Lesunya Jadi Apabila Engkau berpuasa Minyakilah kepalamu Dan cucilah Mukamu Gitu ya Ini panjang ini Sampai yang Matius 6 18 Supaya jangan Dilihat orang Bahwa engkau Sedang berpuasa Kan bagus Ajaran ini Supaya orang Gak tahu Kalau kamu berpuasa Cukup Gusti Allah aja Yang tahu gitu loh Ya Melainkan Hanya oleh Bapamu Bapak itu Maksudnya Gusti Allah Melainkan Hanya oleh Bapamu Yang ada di tempat Tersembunyi Ya Maka Bapamu Yang melihat Yang tersembunyi Akan membalasnya Kepadamu Wah Nanti Gusti Allah Yang balas Mengharapkan Pujian orang Sanjungan orang Gitu Kalau maumuh Kalau maumuh Itu ya Sudah Gak apa-apa Sudah dibayar Lunas Oke Banyak ya Ajaran-ajaran puasa Nanti kita Markus juga Sama itu ya Di Lukas ada Di Coba di Yohanes Yohanes Gak dijelaskan langsung Ke Lukas ya Oke Saya kira itu ya Menunjukkan bahwa Nabi Isa Atau yang saudara kita Sebut Yesus ya Itu ya Ngajarkan berpuasa Dan beliau sendiri Berpuasa Dengan pesan yang Sangat bagus Jangan dinampak Nampakkan Jangan dilesu-lesukan Justru dibikin Cerah Gembira Supaya orang Gak tahu Biar nanti Bapak yang tahu Begitu Oke Itu Sebi Oke Itu tadi Jadi Ternyata Yesus Ini suka puasa Bahkan juga Dijelaskan Bagaimana Bagaimana seharusnya Orang-orangnya berpuasa Tidak menampilkan Muka yang lesu Dan harus tetap segar Baik Terima kasih sudah menonton Dan itu tadi 40 hari 40 malam Oh iya Bahkan juga Yesus Telah berpuasa Selama 40 hari dan 40 malam Jadi Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Semoga bermanfaat Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ini adalah Lukisan menakjubkan Lukisan indahnya Kebukaten Kepulauan Sangi Dilukis dengan sangat Hati-hati Dan diselesaikan Selama berbulan-bulan Dilukis oleh Seniman yang pernah Diundang langsung Oleh Raja Sawa Dilelang dengan harga 10,5 juta saja Yang dananya 100% Kami gunakan untuk Pembangunan Masjid Terpadu Ayasofir Kota Malam Dan berdirilah Benteng yang sederhana Awal Untuk mengabarkan Kebenaran Rahmatan Dil Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.